Ketika HP kita sudah bebas dari blokir IMEI. Perlu tethering gak? HP lu. 4G. Lihat kan? 4G ini bos. Gak kepegal lagi. Lemot pluk. Bisa gak? Butuh tethering. Kambilin HP ya. Nih. Pake ini aja. 4G udah gak kepegal lagi. Nih. Ini. Luk. Luk kuduk. Oi. Butuh tethering gak? Nih. Quota gue banyak nih. Udah gak kepegal. Gue udah dapet 4G. Nih cek. 4G kan? Halo guys. Kembali lagi bersama Gadget Pahlawan. Gimana-gimana. Tentang dunia persilatan pembegalan IMEI. 4G bos. Iya. Oke. Jadi kemarin kita udah melakukan konten tentang ritual Gonda Gandhi Kartu di Xperia 1 kami. Dan nyatanya memang hasilnya zonk ya. Tapi ternyata sekarang Xperia 1 kami sudah bangkit dari kuburnya guys. Oke. Gimana caranya? Pasti kita kasih tau. Tapi sebelumnya teman-teman dengerin dulu musik ini biar hati teman-teman tenang yang sudah kepegal. Biar tidak stress. Oke. Listening dulu. Oke gimana? Udah relax kan? Oke. Pertama-tama kita jelaskan dulu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sinyal 4G di HP Xperia 1 yang sudah terpegal IMEI. Atau kita memang belinya kan Wi-Fi only ya. Di sini terlihat ada 4G ya guys ya. Tapi apakah misalkan kartunya dilepas 4G-nya akan hilang? Kita coba aja ya. Let's go. Trick ini sebenarnya belum pernah saya coba ya guys ya. Ya sebenarnya juga beresiko ya. Karena memang saya juga belum pernah mencoba. Apakah kartu ini ketika saya lepas dan saya masukkan kembali. akan kembali mendapatkan sinyal di Xperia 1 kami. Ya semoga aja ya. Karena kita memang tujuannya kan noting tulus ya. Sebelumnya kita akan belinya cuma Wi-Fi only ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa ya sudah. Tapi kalau misalkan bisa ya kita bisa memberikan informasi yang setidaknya teman-teman bisa mempraktekkan lah ya. Di HP teman-teman yang sudah terpegal IMEI. Oke sudah mulainya lah. Kita lihat dulu. Dan ternyata guys tidak bisa sinyalnya hilang atau tidak ada layanan kembali ya. Jadi ketika kita mencabut dan memasukkan kartu kita lagi sinyalnya itu kembali hilang guys. Istilahnya ya sinyalnya ke restart seperti semula. Nah sekarang pertanyaannya apakah sinyal yang kita dapatkan di awal video tadi bisa kembali? Padahal kita tadi bisa negeri musik lewat YouTube serta scroll-scroll internet ya. Mari kita coba. Pokoknya tidak usah panik. Oke. Sekarang kita masuk langkah yang pertama. Langkah pertama kita masuk ke pengaturan ya guys ya. Lalu masuk ke jaringan dan internet. Terus tekan jaringan seluler. Data seluler kita matikan. Setelah itu kita masuk ke setelan jelajah internasional. Ya. Jaringan 4G saya matikan. Roaming saya nyalakan. Oke. Selesai. Lalu kita nyalakan mode pesawat. Tunggu sekitar 15 sampai 20 detik lah ya. Oke kita tunggu dulu. Langkah kedua. Kita matikan mode pesawat. Kita lihat lagi apakah jaringannya muncul. Masih belum ya. Jika belum muncul. Kita nyalakan data seluler guys. Terus tunggu sebentar ya. Biasanya kalau step ini berhasil. Akan muncul jaringan E atau H. Ini belum muncul ya. Jika belum muncul. Kita paksakan langsung. Kita nyalakan 4G guys. Kita nyalakan 4G. Dan. Eng-eng. Berhasil ya guys ya. Muncullah 4G. Tapi misalkan ya teman-teman ketika melakukan step ini. 4G nya tetap tidak muncul. Teman-teman bisa. Pilih jaringan secara manual. Tunggu sampai ada pilihan 4G. Sesuai operator yang anda pakai. Ini kan saya pakai entry ya. Jadi tertulis sudah terhubung 4G guys ya. Ketika sudah terhubung ya sudah. Jadi memang. Tapi kita sudah bisa menerima 4G. Nah walaupun sinyal 4G nya terlihat. Bar nya tipis guys ya. Atau lemah. Tapi kemampuan internetnya masih kencang guys. Istilahnya itu. Bar nya masih semu. Hal ini sering terjadi di HP-HP Xperia. Jadi bagi teman-teman yang sering bilang. Sinyalnya bar Xperia lemah. Tangkap sinyal. Ya memang iya. Tapi untuk kualitas tangkap internet. Lancar. Jadi. Yang salah indikator sinyal atau apa. Ya saya kurang tahu. Tapi ya bodo amat ya. Pokoknya masih bisa buat internetan. Kalau tidak percaya. Kita buktikan ya guys ya. Ini kan. Bar sinyal 4G nya kan lemah ya. Kita coba untuk. Setel YouTube ya. Kalau setel YouTube kan harus. Minimal bar nya itu kan bagus ya. Minimal. 2 atau 3 indikator ya. Ini kan cuma 1 indikator. Kita buktikan. Apakah lancar. Masih lancar guys. Jadi untuk masalah bersinyal di Xperia. Tidak usah dipertebatkan ya. Oke. Pokoknya. Masih bisa buat internet. Tapi misalkan ada teman-teman yang bertanya. Bang. Apakah bersinyal 4G nya bisa penuh? Ya kan. Masih ngeyel. Kita masukkan ke langkah ketiga. Kita nyalakan mode pesawat. Terus kita tunggu sekitar 20 detik lah ya. Oke kita coba. Oke. Sudah 20 detik. Langsung aja kita matikan mode pesawat. Dan kita lihat. Jereng 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 jereng. Mengembalikan sinyal 4G di Sony Xperia 1 kami. Next lagi nya. Apakah si Xperia 1 kami ini juga bisa menerima SMS? Ya kan. SMS itu untuk zaman sekarang perlu gak perlu ya guys ya. Ini ada beberapa contoh ya. Bukti. Kami sudah menerima beberapa SMS dari operator. Tapi misalkan teman-teman butuh bukti yang lebih autentik lagi. Ya. Kita coba untuk download WA guys ya. Untuk download WA. Untuk mengaktifkan WA kan kita harus punya nomor. Telepon jelas ya. Nomor kartu yang aktif ya. Untuk bisa mendapatkan SMS. Biar bisa aktif WA nya. Kita coba. Sekarang WA nya sudah terdownload ya guys ya. Langsung aja kita masukkan nomor telepon kita. Supaya bisa mendapatkan kode verifikasi dari WA. Ya. Perlu diingat. Kode ini bisa didapatkan lewat SMS ya guys ya. Jadi ini bisa membuktikan apakah si Sony Xperia 1 bisa menerima SMS. Oke. Kita tunggu. Akhirnya ya. Kita sudah mendapatkan kode verifikasi dari WA. Sehingga WA ini langsung bisa kita gunakan di Sony Xperia 1 guys. Mantap. Internet bisa. SMS bisa. Sekarang apakah si Sony Xperia 1 ini bisa menerima panggilan telepon? Ya. Telepon biasa ya. Telepon seluler ya. Bukan telepon BA. Langsung aja kita buktikan. Masih juga bisa guys ya. Sip. Sekarang apakah si Xperia 1 ini bisa membagikan sinyalnya atau tethering ke HP lain? Kita coba buktikan. Jelas bisa dong ya. Karena memang si Xperia 1 kami ini sudah bisa menerima sinyal. Tentu aja juga bisa membagikan sinyal bagi yang membutuhkan. Tapi misalkan ada pertanyaan juga ya guys ya. Apakah selain kartu M3 itu bisa bang? Menggunakan trik seperti itu. Dengan langkah seperti itu. Saya juga kurang tahu ya guys ya. Jadi memang sebenarnya saya ini waktu mendapatkan sinyal itu juga keberuntungan ya. Karena memang kartu M3 yang saya tanamkan di HP ini. Di Xperia 1 ini. Saya biarkan selama 1 minggu guys. Saya hidupkan mode pesawat. Sudah saya biarkan gitu aja. Noting tulus gitu ya. Terus setelah 1 mingguan saya nyalakan mode pesawatnya saya matikan. Saya coba trik seperti ini. Dan akhirnya terjadilah. 4G nya bisa muncul guys. Untuk pantangannya menurut saya jangan cek nomor atau cek pulsa di tombol dial ya guys ya. Terus jangan keluarkan kartu SIM. Ini tadi yang kita sudah buktikan akan ke restart sinyalnya. Yang ketiga jelas jangan di restart pabrik ya. Itu akan kembali terus semula. Saya juga nggak tahu akan bisa apa nggak nantinya menerima sinyal. Tapi perlu diingat ya guys ya. Beda device, beda seri, beda kartu, beda keberuntungan. Jelas akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kesimpulannya ya guys ya. Beli HP no resmi itu harus siap tanggung resikonya. Jangan salahkan HPnya. Sebagai warga yang baik ya harus taut pajak. Tapi bagi warga yang smart ya pasalannya cari solusi. Biar minimal tidak mudah terjebak. Nah nggak intinya beli HP no resmi wajib punya HP resmi. Supaya komunikasi Anda lebih lancar. HP no resmi ya buat game aja. Oke, saya Pulau Kutuk dari tim Gacet Palawan. Pamit. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.